Pemirsa Senin 24 Juli 2023, harga sejumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting atau bapokting di pasar Tanjung dan pasar Kapar mengalami perubahan dari hasil laporan petugas kentang mengalami kenaikan harga di dua pasar tersebut. Berdasarkan laporan harga rata-rata barang kebutuhan pokok dan barang penting di dua pasar besar di Tabalong, pasar Tanjung kecamatan Tanjung, dan pasar Kapar kecamatan Merumpudak, yang dilakukan petugas di Skopo KM Perindak Tabalong, sejumlah bapokting mengalami perubahan harga. Seperti di pasar Kapar, terdapat satu jenis bapokting dilaporkan mengalami kenaikan harga, yakni kentang yang naik Rp 1.000 dari harga sebelumnya, Rp 20.000 per kilogram, menjadi Rp 21.000 per kilogram. Selain itu, ada pula tiga komoditas yang mengalami penurunan harga, yakni daging ayam ras yang turun sebesar Rp 1.500.000 dari harga sebelumnya Rp 29.500 per kilogram, kini menjadi Rp 28.000 per kilogram. Bawang putih turun sebesar Rp 5.500 dari harga sebelumnya Rp 44.500 per kilogram, menjadi Rp 39.000 per kilogram. Dan kacang tanah turun sebesar Rp 1.000 dari harga sebelumnya Rp 31.000 per kilogram, menjadi Rp 30.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga bapokting di pasar Tanjung, komoditas kentang juga mengalami kenaikan harga sebesar Rp 1.000 dari harga sebelumnya Rp 18.500 per kilogram, kini menjadi Rp 19.500 per kilogram. Selain itu, bapokting yang mengalami penurunan harga, yakni daging ayam ras, yang turun sebesar Rp 1.000 dari harga sebelumnya Rp 29.500 per kilogram, menjadi Rp 28.500 per kilogram. Cabai rawi tiung turun sebesar Rp 5.000 dari harga sebelumnya Rp 42.500 per kilogram, menjadi Rp 37.500 per kilogram. Dan bawang merah turun sebesar Rp 1.500 dari harga sebelumnya Rp 32.500 per kilogram, menjadi Rp 31.500 per kilogram. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.